Padahal diharapkan untuk merilis teaser trailer Love and Thunder, tapi Marvel Studios justru merilis trailer untuk series Miss Marvel yang mana yang akan tayang di Juni ini. Dan langsung saja di video kali ini kita akan melakukan breakdown trailer series Miss Marvel. Pertama kita diperlihatkan dengan buku Kamala yang mana berisi beberapa coretan. Yang paling kentara tentu adalah gambaran dari Ant-Man dan lelucon tentang kebalikan Ant-Man yaitu Man-An. Lalu Kamala sedang berbicara dengan pembimbing atau gurunya yaitu Mr. Wilson. Dimana di meja Mr. Wilson terdapat nametek GWW yang merujuk ke G.U. Willie Wilson, penulis dari komik Captain Marvel tahun 2014 nomor 1. Terlihat Kamala sedang bersama beberapa temannya, ada yang memakai jilbab dan ada lelaki di sampingnya. Yang mana itu merupakan Bruno Kareli, sahabat Kamala di komik. Bisa terlihat di trailer ini Kamala berbincang-bincang dengan Bruno. Kamala di adegan ini menggunakan baju Avengers yang gambarnya terdapat Wasp, Captain Marvel, dan Valkyrie. Ada kemungkinan ketiga karakter ini akan punya hubungan dengan cerita Kamala. Lalu ada Zoe Zimmer, seorang gadis populer dengan perkataan menusuk hatinya. Di komik karakter ini sempat diselamatkan oleh Kamala tepat setelah dia mendapatkan kekuatan. Kemudian di suatu pesta Kamala terlihat terpesona dengan seorang pria keren yang bernama Cameron. Di komik sendiri karakter ini mempunyai kekuatan menyimpan energi, lalu menggunakannya kembali di tubuhnya. Cameron di komik adalah musuh, tapi sebelum itu mereka berdua sempat menjalin kedekatan. Di imajinasinya, Kamala membayangkan dia menjadi Captain Marvel, disukai oleh Cameron, dan menjadi prom queen dengan memakai kostum Captain Marvel. Kita lalu untuk pertama kalinya ditunjukkan representasi muslim di film MCU, dalam adegan sholat berjamaah di masjid. Kamala terlihat sedang cosplay dengan memakai kostum Captain Marvel, dan akhirnya kita diberikan petunjuk bagaimana Kamala akan mendapatkan kekuatannya di series ini. Terlihat dia mendapatkan sebuah gelang yang sepertinya sudah tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Dan saat dipakai, gelang itu memberikan kekuatan Kamala untuk memanipulasi energi, termasuk membuat matanya menyala. Di tempat yang sepertinya merupakan Avengers Expo atau Avengers Con, Kamala mengaktifkan kekuatannya, dan secara tidak sengaja dia seperti terlempar di dimensi lain. Kemungkinan besar gelang yang dia pakai itu adalah Quantum Ben di komik. Quantum Ben sendiri adalah gelang yang dipakai oleh karakter bernama Quasar, dan diciptakan oleh entitas kosmik yang bernama Eon. Juga Quantum Ben ini disebut sebagai prototipe dari Nega Ben, relik kuat yang berasal dari Kekaisaran Kree, yang pernah dipegang oleh Marvel, dan beberapa karakter lainnya. Bisa saja dari namanya, Quantum Ben ini akan membuat Kamala menggunakan kekuatan dari Quantum Realm, sekaligus berpindah ke Quantum Realm, seperti yang terlihat dalam adegan di Avengers Con. Atau bisa juga dari warna kekuatannya, maka gelang itu menyimpan kekuatan dari Power Stone. Meskipun Power Stone sudah dihancurkan oleh Thanos, tapi selama energi itu sudah terpisah dari batunya, maka masih bisa digunakan. Sama seperti yang terjadi kepada Captain Marvel dan Wanda. Banyak fans yang cukup kecewa karena kekuatan Kamala justru diubah menjadi mirip Green Lantern. Cuma bedanya jika Green Lantern memakai cincin, maka dia memakai gelang. Padahal kekuatan Miss Marvel lebih mendekati kekuatan Mr. Fantastic di komik. Selain itu dengan gelang ini, Kamala bisa membuat pijakan energi seperti yang pernah dilakukan oleh Dr. Strange di Avengers Infinity War. Melepaskan ledakan energi yang menghempaskan suatu mobil, menciptakan perisai energi, dan bahkan bisa membuat tangannya menjadi lebih besar seperti kekuatan elastis aslinya di komik. Sempat diperlihatkan juga kekuatan Kamala ini membuat lampu di ruangan berkedip dan membuat rumahnya seperti terkena gempa bumi. Kemungkinan ini terjadi saat Kamala belum mampu mengendalikan kekuatannya, yang membuat gelang itu mempengaruhi energi benda di sekitarnya. Harusnya asal-usul kekuatan Miss Marvel berhubungan dengan Inhuman, tapi karena MCU belum memperkenalkan Inhuman, maka itu diubah. Seperti saat Wanda diperkenalkan di Avengers Age of Ultron, asal kekuatannya bukan dari Mutant, tapi justru berasal dari Mind Stone, karena waktu itu X-Men belum diakuisisi oleh MCU. Inhuman sendiri sudah merupakan bagian MCU. Hanya saja waktu itu rencana pengerjaan film ini gagal, dan hanya dibuatkan series yang gagal karena kualitas dan meraih sedikit penonton. Diceritakan di komik Kamala mendapatkan kekuatan ketika dia terkena kabut milik Black Bolt yang disebar ke New York. Kabut itu lalu membuat Kamala mendapatkan kekuatan Inhuman, lebih tepatnya Morphogenetic, yaitu bisa memenjangkan sekaligus membesarkan anggota tubuhnya terutama tangannya. Di Avengers Con, ketika mata Kamala sedang berubah, di belakangnya ada potret dari sosok roket rakun. Di sebuah toko yang bernama Circle Q, terjadi sebuah ledakan, di mana di komik sendiri Bruno diceritakan bekerja di toko ini. Ada kemungkinan Kamala akan bertarung di toko ini untuk melindungi Bruno. Kita juga melihat adegan di suatu tempat yang sedang terjadi kebakaran di salah satu sudutnya. Dikabarkan adegan ini syuting di Filipina, tapi kemungkinan adegan ini adalah saat keluarga Kamala memutuskan untuk pindah ke Amerika. Yang berarti ini ada di Pakistan, yang mirip sekali dengan pakaian angkatan udara yang sempat digunakan oleh Carol Danvers. Lalu ada Amir Khan, kakak Kamala yang menanyakan apa sesuatu terjadi kepadanya. Bisa jadi alasan dia menanyakan ini adalah karena Kamala bertingkah aneh sejak dia mendapatkan kekuatan. Beberapa saat kemudian di trailer, kita juga bisa melihat Kamala menghadiri sebuah acara, di mana dia memakai baju formal untuk pergi ke pesta. Dan kemungkinan itu adalah pesta pernikahan dari kakaknya yaitu Amir Khan. Terlihat juga ada sosok Kamran di pesta itu. Masuk akal karena sepertinya Kamran juga berasal dari Pakistan. Saat ayah Kamala yaitu Yusuf Khan ingin mengintip kamarnya, Kamala menutup pintu menggunakan energi yang dia lemparkan. Jadi jelas kekuatan Kamala ini bukan hanya tentang merubah bagian tubuhnya, tapi seperti memproyeksikan sebuah energi dari dalam tubuhnya. Bahkan Kamala saat beraksi menjadi Miss Marvel sudah diperlihatkan memakai topeng di matanya. Meskipun detail yang satu ini sangat sulit untuk disadari karena hanya berlalu dalam sekejap. Menariknya karakter Kamran di trailer ini seperti sedang dikejar oleh kelompok kriminal, atau mungkin kepolisian. Di suatu kereta Bruno seperti terlihat membantunya kabur. Dan Kamala diperlihatkan menahan peluru yang ditembakkan ke Kamran. Entahlah apakah benar Kamran ini akan jadi musuh utama di serial ini, atau justru ada penjahat atau kelompok penjahat lainnya. Trailer ditutup dengan adegan yang sangat mirip dengan di komik. Tepatnya di cover isu nomor 5, ketika Kamala duduk di atas lampu jalan melihat pemandangan New York. Well, apa pendapat kalian tentang trailer Miss Marvel? dan jika ada detail yang terlewatkan silahkan tambahkan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!